Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 196 ya, bagian B. Temukan pertanyaan yes no, pertanyaan yes no yang lain dari bagian kedua dari dialog. Kelompokan pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan tabel di bawah ini. Jadi dari audio 42 lagi ya, tadi kan audio 41. Sekarang audio 42. Nah ini dia jawabannya, sudah saya buatkan. Nah ini dia, yes no question. Dengan did itu ada, did it rain for hours, apakah hujannya lama? Yang kedua, apakah banjirnya berlangsung lama? Nah itu untuk yes no question dengan did. Kemudian yes no question dengan was atau where? Apakah banyak rumah-rumah yang terendam banjir? Dan apakah orang-orang di sana selamat? Itu untuk yang, apa namanya, yang worksheet 46. Yang worksheet 46. Kita lanjut pada halaman berikutnya, halaman 197. Apa yang terjadi minggu kemarin, akhir minggu kemarin? Nah ini pertanyaannya yang akan kamu jawab di berdasarkan, apa namanya, berdasarkan petunjuk yang diberikan. Apa petunjuknya? Buatlah pertanyaan yes no dengan simple pasten, bentuk past, bentuk masa lalu. Pergunakan did untuk nomor 1 sampai 5, dan pergunakan was atau where untuk nomor 6 hingga nomor 10. Nah seperti ini, you stay home, you have parents at home. Nah bagaimana menjawabnya? Nah ini dia sudah dibuatkan sebagai salah satu cara. Mungkin bisa kamu bergunakan yang lain. Nomor 1, apakah kamu berada di rumah? Nomor 2, apakah kamu membantu orang tua di rumah? Nomor 3, apakah kamu bermain game? Nomor 4, apakah kamu membersihkan ruang tidur kamu, kamar tidur? Nomor 5, apakah kamu pergi dengan teman-teman, apakah kamu pergi keluar dengan teman-teman? Nah itu maksudnya adalah yang kamu lakukan, yang terjadi pada last weekend. Kemudian itu dalam bentuk, apa namanya, yes, pakai did ya. Sekarang untuk nomor 6, yang di last weekend itu, apakah teman baik kamu bersama kamu? Nomor 7, apakah banyak orang di rumah kamu? Nomor 8, apakah saudara laki-laki atau perempuanmu di rumah? Nomor 9, apakah mereka baik padamu? Dan nomor 10, apakah kamu bahagia atau senang? Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.